Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Ruzdha Mawak pada sempatan kali ini video yang ingin kami sampaikan tentang tutorial cara membuat SPP dan SPM gaji ke-13 tunjangan kinerja atau token PNS 50% tahun 2022 untuk standar KPN Barabai, KPN kami disini kami bacakan jadi nanti teman-teman tolong ditanyakan dan dikoordinasikan dengan KPN masing-masing takutnya ada perbedaan pertama disini gaji ke-13 token diajukan mulai tangga 27 Juni 2022 dasar perhitungan token yang dibayarkan bulan Juni atau awal Juni 2022 jadi dasarnya perhitungan token yang dibayarkan bulan Juni atau awal Juni 2022 tiga SP2 di token tetap terbit tanggal 1 Juli 2022 empat menyelesaikan pembayaran token Mai 2022 untuk persyaratan bangkas ajuan SPM KPN Barabai Tandarnya SPM dan lampirannya surat setoran pajak SSP jika ada rekapitulasi Tukin yang menunjukkan nominal awal dan nominal 50% SPTGM surat penyataan tanggung jawab mutlak dari KPA biasanya untuk kode SPP 2260 269 berharian disini bisa dilihat teman-teman sesuaikan saja nanti dengan satkan masing-masing catatan kami disini untuk SPP bisa dibuat tangga sekarang misal tangga 24 Juni 2022 namun jangan dilakukan setuju atau validasi SPP dan OTP SPP terlebih dahulu jadi lakukan setuju validasi SPP dan OTP tanggal 27 Juni supaya SPM ter tanggal 27 Juni 2022 jadi nanti OTP dan setuju SPP tanggal 27 Juni 2022 saja sekaligus mengajukannya sesuai dengan tanggal pengajuannya juga jika ada pengubahan atau kesalahan jika belum setuju atau validasi SPP dan OTP SPP tinggal ubah SPP saja tidak perlu batas setuju jadi teman-teman jangan di setuju atau validasi SPP terlebih dahulu takutnya nanti ada kesalahan atau pengubahan kebijakan lagi oke caranya hampir sama dengan SPM THR Tukin kemarin langsung saja kita buka saktinya kita masuk ke aplikasi sakti seperti biasa pembayaran ROH pembayaran catat ubah SPP jenis SPP nya 200 260 269 Tukin ke 13 jadi Tukin ke 13 260 269 klik tambah tinggal klik undang-undang APBN pastikan disini pilihannya EDR rupiah ini tinggal kita ganti misal kepunyaan kami ini PNS pusat jadi kami disini urahannya pegawai yang ini karena PNS pusat bukan polri misal 8 pegawai nanti disesuaikan saja dengan satkar masing-masing kita lanjutkan disini untuk mengambil supplier header sekarang kita buka contoh perhitungannya ini rekapitulasi penerima Tukin 13 tadi untuk PNS kita buka terlebih dahulu seperti ini rekapitulasinya yang menjadi sangat nomor 3 ini contoh dari kami saja formatnya tidak baku sekali lagi ini contoh format dari kami yang kami buat sendiri untuk format bakunya kami kurang tahu jadi nanti teman-teman silahkan disesuaikan masing-masing intinya disini sesuai arahan KPN harus ada nominal awalnya Tukin yang dibayangkan di Juni atau di awal Juni tadi disini bulan Mei 2022 disini tunjangan kinerja 50% nya artinya 50% dari tunjangan Tukin Mei yang dibayangkan di Juni jadi disini murni Tukin tidak ada potongan tidak ada potongan absin atau kehadiran yang ada cuma tunjangan pajak Tukin dan PPH Pasal 21 pajak Tukin nya seperti biasa karena sifatnya jika tidak salah untuk Tukin ini pajaknya kembali artinya simbang impas ibaratnya seperti ini pajaknya jika tidak salah jadi nanti tolong dikoordinasikan masalah perhitungannya kami kurang begitu paham juga intinya seperti ini yang kami buat langsung saja kita masukkan ke sakti tadi jadi kita lanjutkan disini supplier headernya kita cari pastikan pegawai tipe tiga kita pilih disini teman-teman jika ingin manual klik tambah disini ini untuk manual tinggal ditambah masukkan orangnya seperti biasa jika ingin pakai CSP jika banyak penerimanya disarankan pakai CSP tapi hati-hati untuk CSP ini jangan sampai salah salah input nama penerimanya atau salah angkap harus sama dengan yang ada pada om span atau sakti ini disini kita contohkan dengan upload file CSP klik upload file CSP kita cari CSP untuk masalah pembuatannya tidak kami contohkan lagi karena sudah dari awal kita ambil saja tinggal klik upload ini jika datanya sama kemungkinan akan berhasil sukses sesuai dengan jumlah penerimanya disini ada 8 penerima sudah masuk semua tinggal kita melanjutkan input akun pengeluarannya seperti biasa akun ditunggu biasanya agak sedikit lambat mengambil coa tinggal klik rekam bagian bawah disini jika kegiatannya sudah sesuai tinggal langsung lanjutkan jika tidak sesuai bisa disesuaikan disini kegiatannya ini kebetulan kegiatannya sudah sesuai tinggal akunnya saja yang dimubah kita ganti akun tunjangan kinerja beranja pegawai tunjangan khusus atau kegiatan kinerja 512411 tinggal klik detail cua tinggal tambah kacamata pembesar disini jika ingin sesuai ini silahkan disesuaikan teman-teman satuan kerja masing-masing yang lebih tahu dimana meletakkan pembenan pagunya kami contohkan disini langsung saja supaya cepat kami letakkan di beban yang paling banyak ini saja supaya cepat saja nanti teman-teman silahkan disesuaikan masing-masing kami contohkan letakkan disitu kita ambil tadi jadi yang dimasukkan disitu jika tunjangan pajaknya berbeda berarti yang dimasukkan cuma tunjangan tokennya saja ini kami masukkan tunjangan tokennya saja jumlah berksihnya ini karena tunjangan pajak berbeda akunnya mohon berbeda detailnya bukan akunnya ini kami masukkan jumlah berksih ini nanti tunjangan pajak kami masukkan lagi di detail yang lain jika ingin digabung berarti ini keseluruhan jumlah kotornya ini kami contohkan karena kami berbeda detailnya saja kita simpan yang bersih baru kami tambah lagi untuk tunjangan pajak nya karena disini kami ada untuk tunjangan pajak ini kita ambil sama seperti biasa tinggal dimasukkan tunjangan pajak nya jika ingin sekaligus ambil saja jumlah kotornya seperti ini intinya kotornya 6809 653 6809 653 ini jumlah kotornya nanti akan ada pph pasal 21 yang ini 489 303 ini kita keluar yang sudah sama kita simpan kita keluar langkah selanjutnya karena ada pph pasal 21 kita klik akun potongan seperti biasa akun klik tambah cari cari yang awalnya 4 ini karena pph pasal 21 ini 411 21 pastikan tidak ada potongan lain selain pph pasal 21 ini kita masukkan disini untuk pajak tokennya kita masukkan disini nilainya hati-hati disini ada koma tinggal kita simpan keluar jadi pastikan nanti jumlah bangsih yang disini harus sama dengan yang dibawah ini ini jumlah bangsih penerima keseluruhannya harus sama dengan yang ini jika tidak sama tidak akan bisa disimpan karena ada yang salah atau selisih ini penghantikan ini kembali lagi setelah kita masukkan akun ini kembali ke depau awal ini dihilangkan lagi untuk yang lainnya disesuaikan misalnya pegawai tadi kita copy kembali penghantiannya ini penghantiannya tadi kami copy kembali karena berubah otomatis penghantiannya setelah kita masuk ke akun potongan atau ke akun coba tadi oke ini sudah kami kembalikan ke awal yang lainnya silahkan di cek teman-teman jadi sekali lagi untuk masuk penghitungan disini ini contoh dan kami saja untuk yang bakunya kami kurang tahu nanti teman-teman sedangkan disesuaikan masing-masing penghitungannya yang penting disini nomina awal yang dibayarkan juli harus benar-benar sesuai dan harus ada 50% oke seperti itu saja untuk masalah rekapitulasi yang menjadi perseratan nomor 3 ini untuk yang lainnya SSP SPDGM SPDGM disini juga ada kami contohkan silakan nanti untuk bahan ini bisa teman-teman download seperti biasa di bawah video ini jika ingin mencontoh kepunyaan kami one up mudah-mudahan ini tepat jika ada kesalahan tolong nanti dikoneksi ini poinnya kami menjelaskan sangat teknis masalah pembuatan SPM dan SPP saja untuk masalah bekas kami seperti itu kita klik simpan jadi ini sudah selesai tentunya SPP nya tertangga 24 Juni 2022 jadi jangan dilakukan setuju atau OTP SPP terlebih dahulu nanti dilakukan OTP tangga 27 Juni 2022 supaya SPM nya tertangga 27 Juni 2022 karena KPN Barabaya disini setanatnya diajukan mulai tangga 27 Juni 2022 untuk SPM nya jadi seperti itu saja teman-teman mudah-mudahan ada manfaatnya jika ada kesalahan atau kurangannya mohon maaf ayam kata bila taufik wa hidayah assalamualaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh